Kita ke laporan lainnya seputar guru luar biasa peraih liputan 6 awards EN Sukaisi yang kemarin sodara mendapat kunjungan dari Presiden Susilo Bambang Hiduyono. Akhirnya Pak Presiden berkunjung sudah langsung ya, sebelumnya kan Bu En yang datang ke istana begitu ya. Dan kepada Bu En, Presiden pun berjanji untuk membiayai pembangunan rumah pintar bagi warga di sekitar rumah Bu En. Didampingi Ibu Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia bersatu ke dua, Presiden Susilo Bambang Hiduyono menepati janjinya mampir ke kediaman EN Sukaisi di Sumedang, Jawa Barat. Presiden bersama Ibu Negara serta Ibu EN dan anak didiknya sempat bernyanyi bersama. Indonesia semua punya cita-cita Kebang aku ingin berguna untuk lusa bangsa Setelah berbincang, rombongan Presiden langsung meninjau pembangunan rumah pintar yang kini masih dalam tahap pembangunan fondasi. Terima kasih semuanya. Ibu, Ibu, Ibu. Moga pendirian rumah pintar ini membawa barokah. Amin. Namanya albarokah juga. Memajukan pendidikan anak-anak kita supaya nanti menjadi putra-putri bangsa yang baik. Amin. Tolong bantuan dan keikhlasannya untuk memajukan pendidikan ini, Ibu, Ibu, ya. Bu EN punya harapan dengan dana bantuan lebih dari pemerintah dapat dibangun beberapa ruang kelas agar belajar lebih efektif. EN Sukaisi adalah guru luar biasa. Ketidaksempurnaan fisiknya tidak menjadi halangan untuk berkarya dan memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. 29 tahun hidup dalam kelumpuhan tak membuat EN putus asa. Kegigihannya berbagi ilmu dan mendidik dengan kalbu mengantarnya meraih Liputanam Award 2013. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.